Intro Dari kepribadiannya yang peduli hingga bakar domestiknya, penggemar mengatakan Suga adalah bahan suami terbaik. Faktanya, Armi tidak dapat menahan keinginan untuk melamarnya setelah melihat seberapa baik dia memperlakukan anggotanya. Ditambah dia ahli dalam memasak, mengatur, dan keterampilan di rumah lainnya yang sangat diinginkan dalam pasangan hidup. Di Weaver, seorang penggemar menyatakan Suga sebagai bahan suami nomor satu setelah melihatnya menjahit. Materi suami nomor satu, Min Suga, tulis mereka di keterangan foto. Yang duduk diam dan menjahit. Banyak Armi yang mengomentari postingan tersebut. Begitu juga dengan fan nomor satu Suga, pria yang menempatkan Hope di sope J-Hope. Haha, ini Hyeong. Menjahit sangat cocok untuknya, tulis J-Hope. Sebagai balasan Suga menulis, aku sebenarnya pandai menjahit. Armi tahu, J-Hope tahu, Suga tahu. Kita semua tahu dia bahan suami. Dan inilah lima momen materi suami Suga in the sub yang memacu untuk musim kedua. BTS baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan merilis musim kedua in the sub dan Armi sangat bersemangat. Armi senang melihat sisi domestik Suga selama musim pertama in the sub dan banyak penggemar sangat senang melihat kembalinya materi suami Suga. Berikut adalah momen materi suami Suga dari musim pertama in the sub yang ingin kami lihat dibuat ulang di musim kedua. Yang pertama saat dia menyetir mobil sambil mendengarkan musiknya sendiri. Pada dasarnya, Suga driving membuat Armi menjadi liar. Suga mengantar dirinya dan Jin ke rumah tempat BTS tinggal saat shooting in the sub sambil mendengarkan Ake Ayu yang menampilkan Suga. Sepanjang perjalanan, Suga memancarkan getaran materi suami dan Armi tidak bisa puas dengan betapa bangganya dia dengan karyanya di Ake. Tentu saja, tidak ada salahnya dia menyetir dengan satu tangan dengan tenang. Dua, secara harfiah setiap kali dia memasak. Menonton Suga memasak adalah salah satu hiburan favorit Armi. Saat shooting in the sub, Suga memasak untuk para anggota berkali-kali dan penggemar senang melihat sisi domestiknya ini. Dia sangat memperhatikan sesama anggota BTS dan Armi tidak bisa tidak memikirkan betapa hebatnya dia sebagai suami suatu hari nanti. Tiga, saat dia pergi memancing dengan Jin. Suga mengungkapkan bahwa dia tidak suka memancing seperti halnya Jin, tapi dia memancing dengan Jin karena Jin suka memancing. Suga setuju untuk memancing dengan Jin hanya karena Jin sangat menikmatinya, menghangatkan hati Armi dan membuktikan betapa manisnya dia. Empat, ketika dia adalah suami artistik impian. Sisi artistik Suga benar-benar keluar tahun lalu. Dia melakukan beberapa lukisan live stream sebelum in the sub dirilis dan dia juga melukis saat shooting in the sub. Sementara penggemar sudah tahu bahwa Suga adalah seorang jenius musik, mereka senang melihat bahwa kreatifitasnya meluas ke seni visual. Lima, saat dia mencuci piring. Meskipun Suga sering memasak saat shooting in the sub, member lain juga memasak. Ketika dia tidak memasak, dia menawarkan untuk mencuci piring setelah yang lain selesai memasak tanpa mengeluh. Saat ini, Suga tampak seperti seorang suami yang membantu dan melakukan tugas dengan adil. Untuk bonus, untuk menampakkan kalau dia memang materi suami yang sempurna. Yang keenam, dia adalah orang yang perhatian dan siaga. Mantan trainee Big Hit pernah mengungkapkan bagaimana Suga membantunya saat dia membutuhkannya. Seorang mantan trainee Big Hit yang membagikan kisah mengharukan dari masa-masa trainee BTS. Jihoon juga dikenal sebagai Bright Toon TV, mengungkapkan Suga membantunya ketika dia terlalu sakit untuk membantunya sendiri. Itu semua terjadi pada tahun 2011 setelah latihan siang mereka. Jihoon mengumpulkan para peserta pelatihan di asrama mereka untuk berbagi Goa Maggie, hidangan yang telah disiapkan oleh ibunya secara pribadi untuk mereka. Setelah makan, peserta pelatihan pergi ke latihan malam mereka. Kemungkinan besar diikuti dengan latihan Jin. Di penghujung hari, para peserta pelatihan kembali ke asrama mereka dan pergi tidur. Saat itulah masalah dimulai. Jihoon terbangun di tengah malam dengan perasaan pusing dan muat. Dia dengan Goya berjalan ke kamar mandi di mana dia muntah berulang kali. Tiba-tiba dia mendengar ketukan dari pintu dan Suga memeriksanya. Setelah menyadari bahwa Jihoon tidak baik-baik saja, Suga memberikan Jihoon mantelnya sendiri dan membawanya keluar. Suga dan Jihoon menurunkan taksi dan bersama-sama mereka mengendarainya ke rumah sakit darurat. Di sana Jihoon dirawat dan diberikan tes untuk menilai kondisinya. Ketika Jihoon bangun keesokan paginya, Suga ada di sana tertidur di sampingnya. Suga mengisi dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan infus yang dibutuhkan temannya. Meskipun Jihoon merasa jauh lebih baik setelah mendapatkan infus, Dia belum keluar dari masalah. Jihoon menyadari pada saat keluar bahwa dia telah meninggalkan dompet dan teleponnya kembali di asrama. Yang berarti dia tiap punya cara untuk membayar biaya rumah sakit. Sebagai trainee, Jihoon tidak punya banyak uang untuk memulai Dan pada saat itu biaya perawatan di rumah sakit darurat sangat mahal. Sekali lagi, Suga turun tangan untuk membantu teman yang sakit. Dia membayar biaya rumah sakit Jihoon dengan uang sendiri lalu naik taksi kembali bersamanya ke asrama. Orang tua Jihoon dan Jihoon bersyukur bahwa Suga membantunya di saat yang membutuhkan. Yang ketujuh, dia menyembunyikan kesulitannya untuk tidak membuat banyak orang khawatir. Pada tanggal 6 November 2020, Tiba-tiba dilaporkan bahwa Suga telah keluar dari rumah sakit setelah menyelesaikan operasi yang sukses untuk bahunya. Menurut outlet media, dia dirawat di rumah sakit di kota dan menerima operasi untuk bahunya. Suga telah mengalami nyari bahu selama ini. Dan berdasarkan keputusan dokter, Dia telah menjalani operasi karena nyari tersebut akan mempengaruhi kehidupan sehari-harinya sebagai penyanyi. Terungkap bahwa Suga tidak ingin penggemar khawatir dan hanya memberitahu orang-orang yang dekat dengannya tentang keputusan itu. Operasi diumumkan sebagai sukses dan dia mendapat istirahat yang cukup sebelum dibulangkan pada 6 November 2020. Dia mempersiapkan album mendatang sambil berusaha untuk tidak membebani area tersebut. Dan untuk mengurangi kekhawatiran para penggemar, setelah itu dia memberi kabar bahwa dia baik-baik saja dan operasinya berjalan dengan lancar. Yang kedelapan, dia punya hati lambut. Dia adalah penyanyang hewan. Suga mencintai kucing seperti yang kamu pikirkan, tapi ada sesuatu yang menghentikan dia untuk mendapatkannya. Suga, Minyonggi, Agusti, pria yang memiliki banyak nama termasuk Lil Miao Miao. Nama panggilan yang diberikan kepadanya oleh Armi karena kemiripannya yang luar biasa dengan kucing. Jika kamu mencari Suga dengan kucing di Google, kamu akan melihat banyak perbandingan foto berdampingan antara Suga dan kucing. Tidak dapat disangkal kesamaannya dan itu sudah pasti. Tapi ketika kamu terus menggulir, kamu terus menemukan foto perbandingan ini daripada foto asli Suga dengan kucing. Meskipun kamu dapat menemukan foto anggota lain dengan kucing, tambahnya tidak mungkin untuk menemukan salah satu Suga yang tampaknya agak ironis mengingat dia adalah Lil Miao Miao. Ini memancing seseorang untuk bertanya, apakah dia mungkin tidak suka kucing? Tidak, bukan itu masalahnya. Suga telah menyuarakan cintanya pada kucing berkali-kali sebelumnya. Bukan, dia bahkan mengagumi kucing yang ada di lokasi syuting selama syuting beberapa episode terbaru dari Run BTS, sementara yang lain bermain-main dengannya. Dalam video baru, di balik layar Run BTS, dalam pembuatan film episode 144 hingga 147, Suga dan Jin yang dinyatakan sebagai pihak yang bersalah selama permainan mafia ini berbicara tentang V. Sepanjang episode, para anggota curiga padanya sebagai pencuri karena dia tampak tidak tertarik dalam permainan. Salah satu penyebab utama kecurigaan mereka adalah dia berhenti bermain dengan kucing selama 5 menit. Dan lihat saja dia, seberapa mencurigakannya itu, dia bahkan tidak bermain game, kata Suga. Suga memberitahu Jin bahwa V tampak mencurigakan bermain dengan kucing. Tapi Jin adalah orang yang membela V dan berkata, Kamu tidak bisa mengatakan tidak pada kucing. Suga menyadari bahwa mantan teman sekamarnya dan sesama pencuri ada benarnya. Dia mengakui, itu benar, kucing terlalu mengemaskan. Di klip lain terlihat Suga menolak ajakan bermain dengan kucing. Yang mengejutkan kita, dia benar-benar berkata, Saya tidak bisa memelihara kucing. Sekarang kita bertanya-tanya, apakah Suga mungkin alergi kucing selama ini? Itu mungkin mengapa kita tidak melihat fotonya dengan kucing. Jimin baru-baru ini mengungkapkan bahwa dia alergi terhadap kucing yang mengejutkan ARMY karena tidak seperti Suga. Dia sebenarnya punya banyak foto dan video saat bermain dengan kucing. Mungkin alergi Suga lebih parah. Kita tidak yakin apa yang harus dipercaya lagi. ARMY benar-benar terkejut dengan kemungkinan bahwa Suga mungkin alergi terhadap kucing. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. selamat menikmati